Halo gamers... Dana ini developer node kali ini untuk nanti patch yang tercepatnya itu di 20 Juni kita akan bahas aja ada apa aja ya jadi dia udah kasih update roadmap untuk yang short termnya jangka pendek sama yang jangka menengahnya kita akan baca coba sama-sama guys ya disini dia bilang yang jarak jangka pendeknya itu dia bilang primary dia akan fokus ke resolve ya Menyelesaikan isu-isu terkait yang ada di game ini Sama reduce gameplay fatigue Jadi lu harusnya lebih cepat lagi nanti ya Stamina recovery-nya ya Jadi kalian makin bisa cepat ngegas resource ya Lalu yang kedua disini Dia akan ngeredius juga difficult dari Khususahan-kesusahan di daily mission Jadi lu harusnya lebih cepat juga Dia akan ngasih lu lebih banyak lagi supply of clear ticket Jadi kalian bisa langsung swipe-swipe aja nih Tanpa harus afk-in ya Karena ini afk-nya ini annoying banget sih Karena animasinya tuh gak bisa diilangin Jadi gak bisa di off-in Gila ini banyak banget yang ngeluh juga sih sama gue sih Also reduce difficulty purchasing gear Yang di survey hoop ini ya Jadi musuhnya dibikin lebih gampang gitu ya Karena yang sejauh ini kan lumayan susah ya Kecuali lu pake clear ticket ya Lalu disini juga additionally recent edition Gold trade content, some quality life issues Blablabla nih ya Disini juga dibilang dia akan improve Other element Yang ada di game ini dan We feel that enough issues have been resolved Jadi dia berasa kayak udah banyak juga yang diselesaikan juga sama dia sih Cuman dia akan coba mungkin lebih optimalisasi lagi ya Lalu sekarang kita lihat yang jangka menengah ke jangka panjangnya nih Dia akan Rencanakan update Ini expand scope available content in order to provide player with more gameplay Jadi dia akan lebih kasih konten-konten atau fitur-fitur Jadi kalian bisa lebih banyak gameplaynya lagi Lebih nikmatin lagi juga nih Sama more objective nih Jadi kalian akan semakin banyak waktu untuk mainin game ini mungkin ya Kalau selama ini kan kalian sweep ticket gitu-gitu doang ya Cuman mainnya paling di gold trade doang Anjir gue sisanya gue AFK semua sama sweep ticket semua coy Key point for each month update as rs follows Nih dia kasih tau nih Dia 3 bulan dulu ya dikasih tau ya sekarang sama dia ya Bulan Juni, Juli, sama Agustus Di Juni Dia akan memperkenalkan group content about guild lagi nih ya Gameplay objective individual player Dari gold trade sama league system buat arena nih Terus dikasih tau juga disini we aware affected Various issue affected guild trades ini yang kalau kalian masuk Sebelah kanan tuh kalian gak bisa masuk Itu banyak banget juga player yang ngeluh kayak gitu Even member gue pun juga beberapa yang kayak gitu ya Dia akan di fix secepatnya ya Supaya kita nyaman mainnya Dan yang terakhir itu Udah tinggal dikit Bulan ini berakhir dia akan ngasih Stable update ya Various plan improvement Jadi intinya dia memperbaikilah hal-hal yang kita keluhin lah Jadi ya developer ini cukup dengerin Keluan-keluan players ya Mantap juga ya Juli Beginning summer, beginning summer event Dia akan ngasih new summer event story area Kasih arumen content update ini Feature expansion, difficult level Special request dungeon Buat farm equipment nih Harusnya nanti mungkin lebih gampang ya Disini juga dikasih tau nih expand Arc Demon Ruins juga diperbesar sama dia ya Jadi gak itu-itu ini kan kita udah tamat nih Gue yakin kalo bagi kalian yang Para veteran, para sepuh Pasti udah tamatin Gue yakin Arc Demon Ruins gue udah tamat Tinggal ngulang-ngulang doang Challenge mission, guide quest Juga nanti akan dikasih new content lagi Oke lanjut kita ke Agustus ya Agustus dia akan ngasih update story area Of season 2 part 1 Ditambahin ya update story Storynya di update ya Heart difficult and light dark element raids Ini juga akan ditambahin lagi Ke skyward tower Jadi nanti kalian akan dapet Heart and difficulty ini Sekarang kita ternyata tuh gampang doang Yang signal tuh di normal doang Bagi mereka ya Dan juga nanti ada light dark element raids Wow, dark light element raids Jadi kita mesti ngumpulin light sama dark kah? To do skyward to provide additional challenge Oke Tiga event Promote various game Weekly cycle following the Juli 4 maintenance Oke, ini di rotate nanti eventnya nih ya Ada beberapa event yang dia akan ngasih ke kita Yang pertama itu increase rate gear drop Sama ngurangin crafting cost Jadi kalian jangan ngetok-netok dulu nih Karena nanti akan dikurangin ya Lalu yang kedua itu dia increase acquisition piece From side story Jadi lebih gampang buat ngumpulin Fragmen-fragmen buat bikin hero kalian tuh naik level Bukan naik level Naik bintang Transcend ya namanya kalau di game ini Increase acquisition Invest points Oke lanjut Increase acquisition arena medal Nah ini juga nanti akan berkasih medalnya tambahan Jadi kalian bisa lebih belanja-belanja di shopping ya Belanja-belanja di shopping yang arena shop Khususnya buat beli Barang-barang yang kalian butuhin Increase acquisition gold coins juga nih Sama medals Oke mantap ya Jadi ada tiga event nanti Dan ini katanya bakal di Rotate per minggunya There will be additional event Outside Mereka bernyira-nyira Ini akan release event story dungeon Satu setiap bulannya guys Dan estimate the volume Similar, greater Ya mirip-mirip Event yang dripper Sama the gangster Yang sekarang ada ya Update summary Many of you provide us Value of insight Blah-blah-blah-blah With that mind Dia akan ngasih gambarannya Kayak gini nih Outer plan update road map ya Kalian kita bisa lihat sama-sama Di sini di bulan Juni ini Nanti akan ada keluar Demiurk Stella Jadi bukan Stella kaleng-kaleng Demiurk Stella Namanya Sama Hanbyul Lee Lalu yang disini kan Google Trade Season 1 Masih Maxwell ya Masih yang kita sekarang Event story Masih dripper and gangster Di sini dia opening The survey hope itu Yang kita bisa ngumpulin Koin-koin itu Buat kita belanja Demiurk recruitment event Ini nanti akan ada Demiurk recruitment Nanti Pertanggal 20 ya Kalau kita lihat Di bawah lagi Tadi gue baca singkat Sama beginning Of the seasonal arena Jadi nanti akan Di reset lagi arenanya ya Nanti bulan Juli itu ada air Sama ada si Mene Nah Google Trade-nya Season 2 dia udah kasih bocoran Di sini nanti kan Musuh yang awal ini kan Maxwell namanya ya Dan nanti akan kesai nih Kita kalau kalian udah namatin Yang hard story Kalian tau nih Kesai yang mana nih Ini agak ngerepotin sih Ini agak ngerepotin Ini satu Sebelum terakhir Yang untuk ngumpulin Survey hope ya Atau ngumpulin Gift Untuk dapetin Exclusive Equipment Event story Nanti dikasih Event story-nya ini Berubah dari Reaper Gangster Jadi Summer Iceland Jadi Summer Island Lalu disini ada Expansion of Arc Demon Ruins Jadi Arc Demon-nya digedein lagi Jadi makin jauh Mantap Ada gameplay Ada fitur tambahan Konten tambahan Expansion of Special Request Difficulty Nanti ada ini juga Edition Consumable Craft Jadi harusnya yang Seperti ini Guru bahas di atas Harusnya mungkin Lebih gampang Bahannya lebih murah Edition of Eva Challenge Mission Ditambahin lagi nih Eva Challenge Mission Nanti di bulan Agustus Ada Nautiyah Sama ada Astey Disini nih Lalu Guild Trade Season 3 Jadi setiap Satu season itu Satu bulan ya Guild Trade Epsilon namanya Gue rada familiar juga Nama nama ini Epsilon ya Mungkin kalian juga tau nih Mungkin bisa Discuss di kolom komentar Yang mana ya Dan Elemennya kira-kira apa ya Kalau Maxwell ini kan Elemen sekarang itu kan Blue ya Biru Water ya Nanti Sainnya apa Epsilon ini apa ya Gue rada penasaran Seharusnya kan Maxwell kan dark ya Event Story nanti juga Diganti juga Edisinya Of The Summer Camp Gardener Of Forgotten Paradise Ada dua nih Edition Light Dark Element In Special Request Oke Edition Heart Difficulty Skyward Tower Ada Heart nya Jadi bagi kalian yang sekarang Selesaikan cepat-cepat Guide nya untuk Ngelarin Sigma Udah ada di video kemarin ya Guys ya Start of Season 2 Card 1 Adventure Story-story Ditambahin nih tentunya Plan for Improvement Disini dikasih tau nih Edition of Hero Recall Jadi kayak intinya sih Bisa ngereset hero kalian ya Mantap nih Jadi untuk Resource Gak susah-susah banget Karena kita bisa reset hero Decrease Battle Fatigue Di Arc Demon Ruins Oke Jadi harusnya ini Lebih cepat lagi Untuk kita bisa ngegas Arc Demon ya Kan kalau selama ini tuh Seingat gue dua hari sekali ya Improvement Gear Obtain Jadi lebih gampang dapetin gear Edition Gear Preset Harusnya nih Buat ngereset gear juga sih Seharusnya ya Mungkin ya Adjustment Clear Ticket Obtain Jadi lebih banyak dapetin Clear Ticket Mantap Separation of Level Up Sama Upgrade Elevation of Fatigue From Daily Weekly Mission Sama Renewal Of UE Icons Ubiung nih UE Iconnya Yang mana ya guys ya Lanjut kita ke Recruitment sama Balance Plan for New Hero ya Ini New Hero nya nih guys Release New Hero Steady Peace Once Setiap 2 Minggu Jadi dia akan ngerilis Satu Hero baru Setiap 2 Minggu Sekali cuy Mantap Persiapkan lah Kalian punya adder ya The New Heroes Arburing Plan Field Gaps Innavability Bintang 3 Heroes Each Battle Type Disini juga dia kasih tau Building Elemental Teams ya Jadi Lebih Kita lebih gampang lah Intinya buat ngeracik Nanti seperti apa ya Dan disini juga Hero-hero itu bisa cocok Boot PvE PvP Guild Raid Depending dari karakternya Masing-masing Lanjut Demiurge Stella Recruitment Juni 20 ya Siap-siap guys 3 hari lagi guys Highly Anticipated Final Boss Of Season 1 Season 1 Wanjai Mendingan kita Fokus ke Season 2 Tinggal dikit lagi 10 hari lagi Given her iconic Status Karakter We plan in 2D Apa Memperkenalkan Exclusive Recruitment Under of Teams Season Season boost Recruitment Her target Drop rate Available Period About 3 Month Wow What 3 bulan So that player Will change Recruitment Press for time Wih Lama juga cuy Demiurge Stella ya Will be able Recruitment Separate Recruitment Research Call of the Ruler Bisa dibeli Oke Nah ini nih Bisa dibeli nih guys Mantap nih But to provide But to provide Duit ya Developpernya In order to provide Dikasih 2 free Recruitment Opportunity Setiap harinya Selama 1 bulan Wih Berarti kalian akan dapat 60 gratis cuy Wow Mantap Demiurge Stella Design Light Oh dia Light Elemen Bruiser Strike Wah ini kayaknya Wajib nih cuy Wajib ini cuy Nanti karena ada edition ya Even gak kepake disini pun Agustus Bulan Agustus Akan kepake cuy Demiurge Stella ya Persiapkan kalian punya Ether Hero Balance Hero Recall Oke dikasih Buat ngereset Nanti itu Pertanggal 27 ya Masih 1 minggu lebih lagi Feature Ada di Hero Screen Nah disini resetnya itu Saat kalian pake Semua resource growth Apa Duit Terus Experience Itu semua akan balik Sayangnya itu ya Kecuali Hero Piece nya ini Gak balik coy Fragmen nya itu Gak balik Jadi mungkin Dia tetap di Bintang 5 gitu ya Misalnya dia bintang 5 Dia tetap akan di bintang 5 Sama Exclusive Equipment nya juga gak akan balik cuy Slotted Gem nya ini akan move ke inventory Jadi gue gak tau ya Ini harusnya sih Exclusive Exclusive Equipment nya tetap ada Hero Piece juga Dia tetap di bintang yang sama gitu ya Tapi memang gak bisa balik lagi guys Seperti itu ya Dibalikin pun juga sebenernya gak guna Buat apa Lu tinggal upgrade lagi gitu kan Codex growth Goal reward trust level Will not be provided second time Oke Don't supply exclusive equipment The feature available For use 2 kali Bisa dipakainya 2 kali Benefit will be provided Equally to all account Cuma bisa dipakainya 2 kali kah? Seriously? Bingung juga loh Kalau kayak gitu ya Hero balance Disini dia ngebuff Nanti Ini kan udah yang kemarin ya Adjustment Tanggal 13 Rin sama Alice Di buff Lalu disini yang kedua Di tanggal 27 Dia akan Change lagi disini ya Ini kan yang seperti tadi gue udah ngomong ya Recall feature Talisman adjust Adjustment nih The talisman chain point Ame action point Recharge effect Will no longer activate From additional attack Jadi gak kepake ini ya Talisman chain sama action point ini Di nerf Jadi Noah kalian Kalau pake additional Kalau critical additional Itu akan gak nambah Chain pointnya Atau action pointnya Oke Kirun ini Noah, Vera Bener kan Noah sama Ferran Yang bisa aktifin ini ya Jadi mereka tidak akan bisa lagi guys Oke Ini yang because Noah damage increase Proportional of max health escape Dia akan naikin Skill 3 nya Noah Reduce weakness Goal sama recharge Yang seperti tadi ya Udah dibilang ya Yang kita bahas di atas itu Retroke additional attack Itu akan Adakan di nerf coy We plan through the Side by side Minimum Oke Additional adjustment Noah Blah 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 Oke Before 4567 Jadi nanti 45 4678 Apa ini Chain point Oh oke Yang per elemen ya Jadi ini 4567 Jadi 4678 Jadi makin banyak nih Kalau kalian elemennya sesuai ya Sama ya Oke After Julie Weakness go Reduction Sama chain point Regulation For Natural Bintang 3 heroes Oke Ini naikin guys Segitu aja sih guys Untuk kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Jangan lupa buat Sampai lemah komen Yang lain juga Lain notifikasi Supaya kalian gak ketiga In the video Sebenarnya Seperti ini Khususnya dari gue guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa di video